Atau fakta? Ah, uh, Ariewe bawah bahwa kamu tuh bukan cuma suka motor Tapi kamu juga suka koleksi Celana pendek, wah Celana pendek Maksudnya celana dalem Jadi tulisannya pendek? Hah? Oh, entah gak Ada-ada aja ya Terus kamu selain collab, Raffi Ahmad, mau collab sama siapa lagi? Oh, siapa aja Siapa aja? Siapa aja boleh Ntar buka boleh Sama aku kalau gitu ya Mau banget Aku pasah sama dia ya Kapan dong, kapan dong? Nah, segera abis ini ya Iya, bener Oke, ini ada lagi seorang selebgram yang Dia juga penyiar radio juga ya Terkenal sekali ya Followernya banyak Jangan-jangan follower kita kalah sama dia Collab, collab, collab Collab, collab Kita lihat dulu profilnya berikut ini Anin Dita Hidayat Selebgram asal Bandung berusia 24 tahun ini Dikabarkan dekat dengan Rizky Febian Putra sulung komedian Sule Lantaran beberapa kali memberikan komentar di postingan Anin Dengan emote love Namun sudah dihapus Mantan penyiar radio ini pertama kali bertemu dengan Rizky Febian Saat promo lagu dan mengaku hanya teman Lantaran tidak pernah jalan bersama Perempuan berambut panjang yang disebut netizen Mirip bunga citra lestari dan nikita willy ini Di akun media sosialnya Kerap memposting video olahraga dan masak Hingga di komentari netizen sebagai wanita idaman Benarkah Anin dan Rizky Febian memiliki hubungan spesial? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secrets Ini Anin ya Kayaknya kita udah harus banyak belajar sama yang muda-muda kayak gini ya Ini konten-konten Apa sebutannya kamu nyebut diri kamu apa sih? Silebgram, konten kreator apa? Apa ya? Aku konten kreator aja Konten kreator ya Nah ini kamu yang lagi rame diperbincangkan adalah Ada apa antara kamu dan Tujuh pesona Anin Dita Hidayat Silebgram yang dikabarkan dekat dengan Rizky Febian Sebenernya lebih banyak sih pesonanya Gak cuma tujuh ya Tapi kamu tuh sama Rizky Febian tuh ada apa sih? Komen-komenan di Instagram? Gak ada apa-apa Aku kenal aja hanya temen Cuman suatu saat Iki komen di Instagram aku Pas Iki baru putus Jadi aku diserang fans-fansnya Iki kan Iya fans-fans mantannya Iki pada Bener gak sih gini-gini Aku sebenernya hanya temen Oh temen tapi emang udah lama kenal sama Iki? Udah lama awal ketemu tuh 2014 lah Saat itu aku masih jadi penyiar radio Pernah ketemu Iki sering di radio aku dulu di Bandung Terus ada lagi yang posting apa Iki komen Terus itu komennya hilang sudah ya Iya kan? Kenapa begitu gak sih? Kenapa yang hapus siapa tuh komennya tuh yang waktu itu? Bukan aku yang hapus Dia sendiri yang hapus Kayaknya Iki deh yang hapus Oke kamu begitu dia komen di Instagram kamu Terus kamu diserang gitu ya Terus lanjut ngobrol gak sama Iki? Iya aku bilang Mungkin ini aku kita digosipin gini-gini Oh yaudah biarin aja Dia bilang gitu Karena aku baru putus dia bilang gitu Oh alah padahal sebenernya tipe kamu kan bukan kayak Iki ya Kayak Ardibo gak? Aduh Mas Aris siapa sih yang gak tipe? Iya betul-betul Iya tipe sepanjang masa ya Apa yang kayak di pojokan itu yang berewokan kamu sukanya? Yang berewokan oke sih Cuman kurang berotot kamu kurang berotot Kurang berisi ya Terus yang berikutnya coba kita lihat ini kalau foto ini Foto perempuan yang satu ini coba kita lihat Ini juga konten kreator juga nih Kak agak setipe-setipe mirip-mirip gimana gitu ya Kenal gak kamu nih? Enggak aku gak kenal Anya mah putih kali Ya putih tapi kayak sudut-sudutnya gitu agak mirip Kalau dibilang mirip Anya alhamdulillah berarti aku cantik Iya kamu emang cantik sih Apa? Kalau menurut kamu apa yang beda lagi kamu sama dia? Bedanya apa? Secara apa ya secara kekasan kamu tuh apa? Tipe cowok Anya tuh beda sama tipe cowok aku Oh gitu? Kalau tipe cowok Anya kok kamu tau yang kayak apa emang tipe cowok Anya? Kalau dilihat dari historinya ya kayaknya Kalau aku agak suka lebih yang gelap Oh yang gelap oke Terus apalagi tipe cowoknya beda? Olahnya sih tinggi banget Kalau Anya tinggi banget aku pernah lihat ininya kayak tinggi deh Tipe olahraganya sama gak kamu sama Anya? Olahraga aku belum pernah lihat Anya olahraga Cuman mungkin suatu saat Kamu suka pakai baju posting-posting pakai baju berenang gitu-gitu gak? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana ya Tetap di rupiah Jika suka gitu kan Terima kasih banyak-banyak yang menjauh dari jauh Sampai jumpa di video selanjutnya Dan juga sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih banyak berikutnya Terima kasih telah menonton!